Usulan Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, yang menginginkan produksi ulang film pengkhianatan G30 SPKI agar dimengerti generasi milenial, terus mendapatkan dukungan. Memang bisa masuk ke mereka, ya lebih baik kalau ada versi paling baru, agar kekinian, generasi milenial, tegas Jokowi di Magelang, Jawa Tengah, Senin tanggal 18 September, rapat konsultasi dengan Parlemen tentang itu. Kita tahu itu wilayahnya DPR, Pansus wilayah semua harus tahu, itu domainnya ada di Sudah, kata Jokowi Jakarta Convention Center. Jakarta, Rabu, 20.09. Sebelumnya Pansus Angket mengungkapkan keinginannya untuk bertemu Presiden Jokowi berkonsultasi terkait temuan-temuan yang diperolehnya selama sekitar 60 hari masa kerja. Pansus Pimpinan Pansus pun sudah mengirimkan surat kepada DPR agar dapat memfasilitasi permintaannya tersebut. Adspos Namun Presiden Jokowi Dodo bersikap tegas menanggapi rencana tersebut bahwa hal itu tidak masuk domainnya. Politisi senior Partai Golkar, Zainal Bintang mengatakan meski dirinya mendukung keinginan mantan gubernur DKI itu, namun tetap harus berhati-hati agar. Itu wilayahnya Dewan Perwakilan Rakyat, kasusnya di wilayah DPR, ujar Presiden Jokowi Jakarta. Tidak ada pihak yang merasa tersinggung, silakan buat saja. Tetapi film ini mengimbangkan sosial politik kita dan mewakili siapa? Katanya dalam diskusi bertajuk tentang film itu, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 23 September tahun 2017. Zainal menekankan, jika film tersebut benar-benar dibuat, maka meminta sutradara baru tidak menghilangkan esensi dari kejadian sebenarnya. Yang penting jangan sampai kehilang dari esensinya, tutupnya. Sebagai mana diketahui, Jokowi mengingatkan sejarah itu merupakan hal yang sangat penting, termasuk mengenal melalui film, namun mendorong adanya pembaruan dari film tersebut agar dapat diterima oleh kaum milenial. Ya, nonton film apalagi mengenai sejarah itu penting, akan tapi untuk anak-anak milenial yang sekarang tentu saja mestinya dibuatkan lagi. Terima kasih. 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 Terima kasih.